Warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Kipa UI yang telah hadir di sini Selamat datang di acara Likerasi Informasi Online Seri 4 Perpustakaan Universitas Indonesia Strategi Akses e-Resources UI Bidang Sosial dan Humaniora Yang terhormat, Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi MDMSI Bapak Ibu Dosen Bapak Ibu Tenaga Kependidikan Serta rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswa UI Senang sekali saya Aswina dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Sifah UI Dan memandu jalannya acara hari ini Sebelum acara kita mulai Saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung Nah, selanjutnya adalah Satu, peserta wajib menggunakan display name dengan nama asli Kedua, link join meeting akan kami infokan satu hari sebelum acara Ketiga, webinar dilaksanakan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Dengan keterlambatan join meeting maksimal 15 menit Dan link akan kami kunci Keempat, presensi kehadiran akan dilakukan panitia saat sesi dimulai dan menjelang akhir sesi Kelima, peserta menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai Pengaktifan mikrofon apabila saat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan Keenam, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui opsi lambayan tangan yang ada pada halaman Microsoft Teams Ketujuh, peserta yang tidak mengikuti sesi sampai selesai tidak akan mendapatkan e-sertifikat Kedelapan, e-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang terdaftar saat registrasi online Untuk memulai acara ini Kami mengundang Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia Ibu Udiri Budi Rahayu Haryadi MBLIP MSI Untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara Kepada Ibu Dami, kami persilahkan Terima kasih, Ibu Aswina Mohon maaf, suara saya terdengar oleh teman-teman semuanya Terdengar ya Baik Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Itu yang paling penting Salam sehat Baik, Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Bapak para pengajar Ini ada, tadi ada Profesor Joko Mari Handuno Dan yang lain Yang ada 20 orang Senang sekali Bisa mendapat kesempatan untuk Berbagi ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh Pemustakawan-pemustakawan senior kami Di Bukitai Pemustakaan Universitas Indonesia Bapak Ibu sekalian Ijinkan saya mengenalkan diri Saya Utami Panggil Utami aja kena kok Kok kepanjangan malah nanti gak noleh Kira yang bukan namanya Utami Dan kemudian Ya, sejak bulan Februari Awal Februari Saya meneruskan tugas-tugas Yang sudah dirintis Dan sudah dilaksanakan dengan luar biasa Baiknya oleh Bapak Doktor Buat Gani Dan ke depan saya tetap mohon Bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian Karena keberadaan perpustakaan adalah untuk kita Untuk Siva UI Mohon kami ditegur Mohon kami diberi masukan Mohon kami diberi cubitan ya Cubitan-cubitan Sayang kali ya Oh ini kami kelihatannya perpustakaan Penuh begini Nah, yang penting adalah dikemukakan Tentunya ada nanti ada batasan-batasan administrasi Birokrasi dan lain sebagainya Tapi saya tetap punya prinsip Dan saya tidak bosan-bosannya Menyampaikan ini kepada semua orang yang saya ketemui Adalah Mari kita utarakan Kalau tidak Dari mana kita tahu bahwa usulan kita akan ditolak Kalau kita tidak pernah mengajukan Yang kedua juga ini Yang penting sekali Yang saya merasa penting sekali Juga untuk menekankan Ternyata Kalau dilihat Mundur ke belakang Dari tahun 86an barangkali ya Kita sudah mulai pakai Teknologi informasi Sudah mulai pakai ada Dulu ada Apa sih Apa itu ya Uninet Uninet dan lain sebagainya Yang komputernya juga masih pakai konde Di belakang gede banget Tapi ketika itu Dan dengan bertambahnya Tahun dan waktu Perkembangan teknologi informasi luar biasa Masih saja Ketimpangan Pemahaman tentang Memanfaatkan teknologi informasi itu masih ada Karena kita punya pilihan Kenapakah saya harus online Kalau saya bisa kok Main ke perpusakaan UI Langsung nanya Terus ya Bisa langsung download Dibantu kok Sama teman-teman di perpusakaan Nah Puji Tuhan Dan ini mungkin juga Saya anggap ini sebagai Hal yang positif Saya selalu mencoba ini Jadikan sebagai hal yang positif Bahwa kita Dihadapkan pada situasi saat ini Dimana memang Mau tidak mau Teknologi informasi dan komunikasi Jadi andalan kita Ya memang masih banyak Kekurangan sampai saat ini pun Yang di acara-acara yang besar Acara-acara yang resmi Pun mendadak Tiba-tiba ada suara lagu gitu ya Atau barangkali suaranya terus tidak terdengar Itu masih saja terjadi Tapi Kelihatannya kita dipaksa untuk Menyesuaikan Dengan situasi yang baru ini Termasuk di dalamnya Menyesuaikan Bagaimana caranya kita Cara ya Cara kita Mengakses Informasi Karena itu kan tidak Tidak berhenti ya Informasi Petugas Akhir Pembuatan Artikel Buat buku Itu kan tidak pernah berhenti Nah Cuma caranya sekarang Metodenya Menyesuaikan dengan Kondisi saat ini Itu Jadi saya mohon Saya terus belajar juga ini Ya Bahkan Yang tadi yang dikatakan Nanti yang akan dijelaskan juga Oleh buku larang Literasi informasi Ya Nah Wah Istilahnya sudah beraneka ragam Ya Dan Yang juga Sedang digalakkan Ketua metaliterasi Nah Apalagi itu Nah tapi ini Perkembangan itu luar biasa Jadi mohon Dengan sangat Tegurlah kami Sapalah kami Ya berilah kami Masukan di perpusakaan Kami di perpusakaan Adalah untuk Anda semuanya Untuk para sifat Dan nanti Mungkin Insya Allah Dengan Dengan Apa Dengan Dukungan yang Mungkin memadai Nanti bisa juga Kita melebarkan Layangan kita Kepada masyarakat Yang lebih luas Itu yang ingin Saya kebutakan Dan Monggo Ini Memang Biasanya Dilakukannya Dilakukannya kan Secara fisik Seminggu sekali Terus ada Nah ini sekarang Secara Online Secara dari Dalam jaringan Dan Saya sih Berharap Terus Menggunakan Gunakanlah Akseslah kami Pakailah Apa namanya Komunikasi Metode komunikasi ini Dengan Semaksimal mungkin Baik Bapak ibu sekalian Bapak dosen Dan para mahasiswa Silahkan Untuk Mengikuti Apa yang akan Dikemukakan Oleh dua Pustakawan kami Ibu Clara Sudah Wah Sudah lama sekali Bergerak di bidang Literasi informasi Dan juga Di Perusakaan Kembali lagi Ke tahun berapa Ibu Clara dulu Masih unyu-unyu Saya sudah Udah mbah-mbah juga Dulu Tahun berapa 92 93 Dan kemudian Mas Mismir Nah Kalau Mas Mismir Tahun 92 Udah lahir Belum Baik Jadi Satu Ada Jadi ada dua hal Yang saya tetap Mengukakan Ini biar Agak bawel Bahwa Dengan Memiliki Literasi Informasi Ini Anda Dan kita Semuanya Bisa mencari Informasi Dengan Efficient Bisa mencari Informasi Dengan Efektif Bisa Mencari Informasi Dengan Etis Nah Ini nanti Bu Clara Yang akan Menjelaskan Yang kedua Ini adalah Pendapat Dari seorang Ahli KM Tahun 94 Eric Kalswaidi Yang mengatakan Bahwa Bahasa Jawanya Knowledge Share Knowledge Double Artinya Pertemuan Yang kita bagi Yang kita bagikan Kepada orang lain Itu otomatis Juga Menjadikan Pengetahuan Itu berganda Untuk kita Kita juga Karena Dalam Interaksi Kita Untuk Membagikan Pengetahuan Kita juga Mendapat Pengetahuan Baru Jadi Knowledge Share Knowledge Double Dan 3E Untuk Literasi Informasi Terima kasih Itu saja Yang bisa saya Kemukakan Dengan Resmi Saya Ya Masih ada Membuka Kegiatan Literasi Informasi Online Sesi Empat Baik Dan Syukur Alhamdulillah Semoga Semuanya Nanti Berjalan Dengan Lancar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Lagi Kepada Ibu Aswina Baik Terima Kasih Ibu Tami Atas Sambutannya Kita Akan Langsung Memulai Acara Literasi Informasi Online Seri Empat Ini Yang Pertama Acara Ini Akan Dibagi Menjadi Dua Bagian Yang Pertama Adalah Pemaparan Oleh Narasumber Dan Yang Kedua Adalah Diskusi Atau Tanya Jawab Bapak Ibu Bisa Menyampaikan Atau Menyiapkan Pertanyaan Untuk Disampaikan Di Akhir Jadi Kalau Ada Pertanyaan Atau Kendala Ketika Dihadapi Ketika Kemarin Penelusuran Di Rumah Boleh Ditanyakan Di Sesi Akhir Kemudian Baik Kita Akan Masuk Ke Perkenalan Narasumber Pemaparan Yang Pertama Akan Disampaikan Oleh Bapak Miss Mir Esum Beliau Menyelesaikan Pendidikan Program Studi Ilmu Perpustakaan Pada Tahun 2011 Sebelum Memulai Karihnya Di Perpustakaan UI Beliau Seriwijaya Palembang Dan Perpustakaan Kementerian Perindustrian Nah Saat Ini Beliau Merupakan Staff Perpustakaan Indonesia Bagian Layanan Pencegahan Plagiarisme Sebelumnya Juga Pernah Menjadi Humas Perpustakaan UI Nah Sepertinya Bapak Miss Mir Cinta Sekali Sama Perpustakaan Melihat Pengalamannya Yang Di Atas Tanpa Berlama Lama Lagi Kita Akan Memulai Pemaparan Dari Bapak Miss Mir Tentang Layanan Perpustakaan UI Pemaparan Sampai Pukul 10.30 Ya Pak Tempat Dan Waktu Dipersilahkan Silahkan Bapak Miss Mir Ya Terima kasih Aswina Selaku Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Bapak Ibu Dosen Dan Para Mahasiswa Ijinkan Saya Untuk Menyampaikan Presentasi Mengenai Layanan Perstakaan Terkhusus Untuk Layanan Online Ketika Pandemi COVID-19 Seperti kita Ketahui Layanan Apa Semenjak Tanggal 23 Maret 2020 Perstakaan Resmi Ditutup Karena Adanya COVID-19 Ini Maka Perpustakaan UI Berinisiatif Untuk Membuka Berbagai Layanan Demi Menunjang Tugas Belajar Mahasiswa Dan Para Dosen Nah Seperti Ini Jadi Jadi Staf Perpustakaan UI Tetap Melayani Walaupun Dari Online Dan Pemustaka Cukup Di rumah Saja Apa Aja Yang Ada Di Layanan Online Selama Pandemi Ini Kita Bisa Lihat Di Slide PPT Ini Ada Layanan Bebas Pinjam Pustaka Online Jadi Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pinjam Pustaka Biasanya Langsung Ke ruang Sirkulasi Lantai Satu Nah Dikaren Pandemi Ini Jadi Berubah Di Online Jadi S.id Bebas Pustaka Kemudian Untuk Kita Mengakses Sumber Daya Elektronik Kita Butuh Di dalam Kampus Biasa Kita Buka Website Perpustakaan UI Yaitu Lib.ui.ac.id Kemudian Kalau Di Luar Kampus Kita Bisa Menggunakan Remote Strip Lib.ui.ac.id Jadi Semua Akses Sumber Daya Elektronik Yang Dilangan Oleh Perpustakaan UI Bisa Di Akses Lewat Remote Strip Lib.ui.ac.id Yang Ketiga Adalah Layanan Penjagaan Plagiarisme Jadi Bapak Ibu Bisa Masuk Ke Link Bit.lda Slash Kemiripan Dan Yang Keempat Adalah Penggantian Buku Hilang Jika Selama Ini Kalau Buku Hilang Ketika Bapak Ibu Dan Para Mesiswa Menggantinya Di ruang Siklopasi Maka Sekarang Harus Masuk Ke Link Bit.lda Slash Peraturan Buku Hilang Jadi Bapak Ibu Membaca Terlebih Dahulu Mekanisme Tata Cara Untuk Bagaimana Penggantian Buku Hilang Apakah Disana Misalnya Bukunya Harus Baru Dan Original Dan Bukunya Harus Sama Dengan Yang Dihilangkan Dan Baru Ketika Sudah Membaca Peraturan Buku Hilang Maka Bapak Ibu Bisa Meng-email Pengadaan Dihilang Lalu Lalu Bisa Langsung Email Dengan Pustakawan Yang Bertugas Disana Dan Yang Kelima Adalah Unggak Karya Lima Mahasiswa UI Jadi Selama Pandemik Ini Mahasiswa S1 S2 S3 Itu Tidak Perlu Mengumpulkan Hardcover Jadi Hanya Shop Kopinya Saja Jadi Bisa Langsung Di Unggak Di Lib.ui.ac.id Slash Unggak Yang Kenam Adalah Usulan Buku Perpustakan UI Jadi Bapak Ibu Bisa Mengusulkan Buku Yang Dibutuhkan Untuk Kegiatan Belajar Mengajar Itu Di link S.id Slash Usulan Buku Tapi Ada Syaratnya Terbitannya Itu Harus Lima Tahun Terakhir Kemudian Buku Itu Tidak Ada Di OPEC Perpustakan UI Atau Di Lib.ac.id Jadi Ketika Bapak Ibu Cek Tidak Ada Maka Bisa Diusulkan Nah Usulan Itu Belum Tentu Diterima Jadi Para Pustakawan Yang Bertugas Di Sana Akan Menseleksi Mana Buku Yang Akan Diterima Jika Buku Bapak Ibu Diterima Maka Hasilnya Akan Apa Namanya Bukunya Itu Akan Di Email Ke Bapak Ibu Nah Untuk Mengakses Semua Koleksi Yang Dipunyai Perusahaan UI Bapak Ibu Bisa Harus Mengaktifasi Anggota Perusahaan UI Jadi Bisa Masuk Di Bit.lds Slash Aktifasi Anggota UI Jadi Di sana Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Username Password Anggota Perusahaan UI Sehingga Bisa Mengakses Seperti Skripsi Member Si E-book E-book Yang Dipunyai Perusahaan UI Dan Disertasi Membership Seperti itu Yang Ketujuh Bebas Akses E-book Jadi E-book Dan artikel-artikel Tentang COVID-19 Ini Bisa Didapatkan Secara Gratis Lewat Online database Seperti Springer Nature Sphere Sage Journal Nature ProQuest Cambridge Core EOP Science Nah Linknya Dapat Dilihat Di Bit Akses Dan yang Kesempatan Adalah Penelusuran Literatur Dosen Dan Masiswa S3 Jadi Bapak Ibu Bisa Merequest Atau Melakukan Permintaan Artikel Jurnal Atau E-book Tapi Khusus Ini Khusus Dosen Dan Masiswa S3 S3 Saja Jadi S1 S2 Belum Bisa Jadi Bisa Masuk Ke Bit.lds Slash Penelusuran Literatur UI Nah Ini adalah Online database Yang dilanggan oleh Pusahaan UI Kita bisa Lihat disini Ada Multidisiplin Cambridge Ada Distort Ada ProQuest Kemudian Di Social Humaniora Juga ada Hukum Online Keluar Arbitration Tailor And Franchise Dan Lain-lain Di Science Teknologi Ada IEEE IOP Dan Seterusnya Dan Perpustakaan Juga mempunyai Tools Untuk Ngecek Plagiarisme Yaitu Authenticate Dan Turnitin Sedangkan Untuk Reference Manager Tools Perpustakaan UI Melanggan Enot E-book Perpustakaan UI Juga Di E-book Ada Cambridge Ada ProQuest E-book Central Ada Emerald Ada Wiley Dan Lain-lain Di Kesehatan Juga Ada Clinical K Ada Wiley Ada Alexander Street Seperti itu Jadi Untuk Seperti Saya bilang Tadi Untuk Mengakses Ini Semua Di Luar Di Luar Kampus Maka Bapak Ibu Menggunakan Remote Strip Lib.ui.ac.id Jadi ketika Masuk ke remote Maka Akan masuk SSO login Setelah SSO login Baru Ditampilkannya Berbagai online database Yang dilanggan Perustakaan UI Nah Untuk Akses Online Public Akses Opak Perustakaan UI Bisa Di Lib.ui.ac.id Lib Seperti ini Tampilannya Di sini Bisa Mengakses Semua Yang dipunyai Leberpuss Yang sebelah kanan Ini jenis koleksinya Maupun Di bagian Di bagian Bawah Ada Online database Yang dilanggan Perustakaan UI Nanti akan Dijelaskan Lebih lanjut Oleh Ibu Clara Nah Layanan Penjagaan Plagiar Resma Ini Semenjak Pandemik Buka Dari Jam Senin Sampai Jumat Jam Sembilan Sampai Jam Tiga Sore Jadi Syaratnya Adalah Pemohon Adalah Sivitas Akademika UI Yang masih Aktif Kedua Pemohon Mengisi Formula Di link It.le Selesai Sisi Kemiripan Dan Yang ketiga Staf Perustakaan UI Akan Memeriksa Dokumen Setelah itu Hasilnya Akan Dikirim Via Email Selain itu Untuk Layanan Penjagaan Plagiar Resma Ini Bapak Ibu Harus Memperhatikan Bahwa Filenya Itu Berbentuk PDF Atau Word Kemudian Filenya Misalnya Skripsi Atau Tugas Akhir Itu Tidak Boleh Dipecah Jadi Harus Digabung Jadi Pendahuluan Dari Bab 1 Sampai Bab Terakhir Sedangkan Daftar Pustaka Tidak Usah Dilampirkan Jadi Hanya Bab Satu Dan Sampai Bab Terakhir Seperti Itu Ya Jadi Untuk Melihat Tidak Lupa Untuk Melihat Semua Link-link Yang Tadi Link-link Layanan Online Pustakaan UI Bapak Ibu Bisa Memfollow Instagram Pustakaan UI Di UI Underscore Library Saya Kira Cukup Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Aswina Selaku Moderator Terima Kasih Baik Terima Kasih Bapak Mismir Atas Pemamparannya Pemamparan Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Ibu Kalaren Sinai Baho Memang Namanya Panjang Tapi Saya Biasa Panggil Bu Kelara Aja Nah Beliau Ini Pustakaan Madya Universitas Indonesia Kompetensi Utamanya Di Bidang Information Literacy Creative Writing Layanan Dan Promosi Perpustakaan Kemudian Ada Penelitian Atau Kajian Di Bidang Kepustakawanan Beliau Beliau Juga Aktif Menulis Jurnal Jurnal Perpustakaan Menjadi Narasumber Dan Peserta Di Seminar Kepustakawanan Tingkat Nasional Dan Internasional Dan Menjadi Reviewer Di Jurnal Pustakawanan Indonesia Wow Sangat Aktif Ya Bu Nah Penjapainya Sangatlah Banyak Salah Satunya Lima Kali Menjuarai Kompetensi Pustakawan Jadi Memang Beliau Ini Ahlinya Di bidang Perpustakaan Dan Pustakawan Baiklah Kita Simak Langsung Pemaparan Dari Ibu Klara Silahkan Ibu Waktu Dan Tempat Dipersilahkan Ya Terima Terima Sedikit Tentang Kegiatan Literasi Online Ini Tadi Yang Disampaikan Pak Mis Mir Tadi Adalah Ibu Maaf Suaranya Tidak Terdengar Ibu Mohon Maaf Nah Ya Nah Jadi Yang Disampaikan Pak Mis Mir Tadi Adalah Layanan Layanan Yang Tetap Berjalan Yang Terima Berjalan Yang Tetap Berjalan Yang Terima Terima Jadi Jadi Itu Tadi Yang Disampaikan Pak Mis Mir Nah Di sesi Saya Kita Akan Langsung Nanti Praktek Menelusur Mudah-mudahan Bapak Ibu Juga Siap Dengan Gadgetnya Gawainya Dan Jaringanya Tentunya Tapi Sebelumnya Saya Review Sedikit Karena Kata Literasi Informasi Ini Kan Dipakai Oleh Dunia Akademik Juga Masyarakat Luas Sebetulnya Definisinya Apa Nah Ini Teori Banget Saya Tidak Akan Kupas Tapi Intinya Adalah Sebetulnya Yang Di Poin Merah Ini Bapak Ibu Jadi Kalau Seseorang Itu Dibilang Literate Dalam Hal Informasi Berarti Dia Mampu Menidentifikasi Apa Kebutuhan Informasinya Lalu Dia Mampu Menemukan Informasi Tersebut Kemudian Mengevaluasi Dan Menggunakannya Dengan Etis Di Dunia Akademik Ini Berkaitan Kerat Dengan Penulisan Kemiah Tadi Ibu Utami Menekankan Keetika Ini Karena Akhirnya Adalah Nanti Kita Berbicara Soal Pelajian Nah Konsepnya Ada Seperti Ini Ini Dikeluarkan Oleh UNESCO Bapak Ibu Para Dosen Atau Masiswa Mungkin Yang Pengen Lebih Mendalami Soal Literasi Informasi Ini Boleh Juga Kemudian Ada Ini Five Laws Of Media Information Literasi Ini Juga Sampai Saat Ini Terus Digalakkan Oleh Pemerintah Baik Dalam Bentuk Kurikulum Maupun Dalam Pembelajaran Jadi Sebetulnya Kalau Kita Simak Bapak Ibu Kurikulum Yang Dilakukan Oleh Mendikbud Itu Selalu Sebetulnya Mengacu Kesini Walaupun Jargon Atau Istilah Itu Tidak Digunakan Kenapa Kita Perlu Literasi Informasi Ini Yang Saat Ini Kita Alami Kita Semua Lebih Mengandalkan Mesin Pencari Bapak Ibu Coba Kalau Butuh Informasi Apa Yang Pertama Dipikirannya Pasti Google Buka Google Nggak Nanya Pustakawan Nanya Bu Kilara Nggak Jadi Ke Google Dulu Kemudian Sementara Di Sekarang Ini Sumber Digital Juga Sangat Mendominasi Akhirnya Artinya Masyarakat Atau Pengustaka Itu Perlu Selektif Perlu Memiliki Keterampilan Bagaimana Mengenali Ini Mana Yang Benar Mana Yang Akurat Dan Seterusnya Lalu Banyak Sumber Yang Tidak Jelas Ini Apalagi Kalau Di Internet Di Media Sosial Untuk Mahasiswa Hati-hati Menggunakan Sumber Sumber Yang Tidak Akurat Dan Sangat Mudah Memanipulasi Nah Ini Di Kehidupan Kita Sehari-hari Bapak Ibu Manipulasi Informasi Itu Terjadi Hampir Setiap Hari Kita Berhadapan Dengan Hoax Dengan Fake News Dan Seterusnya Nah Sekarang Kita Ke UI Itu Perkembangan Global Sekarang Kita Ke UI UI Sekarang Bapak Ibu Koleksi Komposisi Koleksinya Adalah Seperti Ini 70% E-resources Dan 30% Koleksi Tercetak Jadi Bayangkan Bapak Ibu 70% Koleksinya UI Itu Sebetulnya E-resources Jadi Mahasiswa Atau Bapak Ibu Para Dosen Kalau Datang Ke Purpus UI Lalu Lihat Yang Koleksi Koleksi Yang Dirah Itu Itu Sebetulnya Hanya 30% Dari Yang Kita Miliki Nah Yang 70% Dimana Nah Ini Yang Banyak Tidak Tahu Bapak Ibu Anggaran Untuk Melanggan E-resources Ini Puluhan Milyar Artinya Kalau Kita Bahas Antara Besarnya Anggaran Dengan Pemanfaatan Mungkin Agak Agak Aduh Kayaknya Belum Optimal Seperti Itu Nah Dalam Penelusuran Kita Biasanya Maka Ini Mahasiswa Atau Awam Biasanya Hanya Tahunya Google Padahal Sebetulnya Banyak Sekali Search Engine Yang Bisa Dipakai Untuk Menelusur Bing Ini Nomor Sebetulnya Kalau Kami Pustakawan Lebih Suka Pakai Bing Daripada Google Kalau Google Itu Keuntungannya Kelebihannya Adalah Cover Cakupannya Luas Tapi Dalam Apa Ilmu Penelusuran Sebetulnya Semakin Banyak Hasilnya Berarti Semakin Gak Efektif Caranya Seperti Itu Nah Ada Beberapa Tips Penelusuran Ini Teori Banget Nanti Kita Praktekan Saja Tapi Intinya Seperti Ini Bapak Ibu Kalau Kita Pakai Kata N Di Set Engine Berarti Yang kita Maksud Adalah Yang Di Tengah Ini Lalu Kalau Pakai Kata Or Berarti Semuanya Hukum And Loan Dan Kalau Pakai Note Misalnya Saya Pakai Hukum And Pidana Berarti Yang Saya Inginkan Adalah Semua Kata Hukum Tapi Bukan Hukum Pidana Jadi Mungkin Hukum Perdata Hukum Bisnis Dan Seterusnya Itu Kira-kira Ini Yang Paling Lajim Dipakai Di Set Engine Apapun And Or Not Kemudian Ada Penggunaan Tanda Petik Ini Juga Bisa Kita Perhatikan Nanti Misalnya Bukan Biasiswa Dan Pasca Sarjana Lalu Kalau Pakai Kata Ini Nanti Hasilnya Seperti Apa Berarti Dia Akan Mengeluarkan Kata-kata Apapun Setelah Kata Ini Lalu Kalau Ingin Fokus Mencari File Dokumen Berdasarkan File Atau Berdasarkan Bentuknya Pakai Seperti Ini Atau Site Ini Teori-teorinya Nah Inti Dari Salah Satu Inti Dari Keterampilan Penelusuran Adalah How to evaluate Ini Fungsinya Adalah Supaya Kita Tidak Tidak Terjebak Dalam Misuse Information Atau Hoax Yang pertama Yang harus dilihat Adalah Otoritas Apakah Informasi Ini Sumber Ini Dikeluarkan Oleh Yang Memang Otoritas Yang Punya Otoritas Di bidang Itu Kalau Di bidang Akademik Ini Tidak Terlalu Bermasalah Bapak Ibu Kalau Di kehidupan Sehari-hari Mungkin Ya Karena Kalau Di akademikan Pakar Hukum Ya Pasti Bicara Hukum Lah Jurnal-jurnal Di bidang Sosiologi Pasti Ditulis Oleh Pakar-pakar Atau Orang-orang Yang Menekuni Sosiologi Itu Tapi Di Keseharian Belum Tentu Bapak Ibu Apalagi Di media Sosial Semua Orang Bisa Membahas Apapun Nah Ini Yang Penyebabnya Jadi Ada Hoax Dan Misus Information Itu Kalau Kita Sampai Menggunakan Itu Bahaya Lalu Relevansi Ketika Kita Menemukan Informasi Maka Kita Harus Lihat Apakah Ini Relevan Dengan Topik Saya Lalu Objektivitas Objektif Enggak Sih Ada Bias Enggak Sih Nah Di Dunia Akademik Sebetulnya Ini Enggak Terlalu Problem Bapak Ibu Karena Literatur Ilmiah Tentu Sudah Ditulis Berdasarkan Kaedah Akademik Jadi Objektivitas Biasanya Banyak Ditemuin Di Keseharian Aja Apalagi Kalau Berkaitan Dengan Berita-berita Politik Segala Macam Jadi Orang Akan Bicara Sesuai Dengan Kebutuhannya Atau Ketujuannya Lalu Kemuntahiran Ini Apa Tentu Saja Apakah Yang Kita Lihat Apakah Informasi Yang Kita Dapat Ini Yang Paling Baru Atau Tidak Nah Ini Bisa Dilihat Dari Fisik Informasi Itu Ini Kategorinya Yang Di Sebelah Makanan Ini Yang Saya Jelaskan Ini Jadi Kalau Melihat Ini Kita Lihatnya Apa Melihat Ini Lihatnya Apa Melihat Ini Lihatnya Apa Gitu Tapi Kemuntahiran Juga Ini Buat Teman-teman Yang Dari Prodi Sejarah Dan Seni Ini Tidak Berlaku Sebetulnya Kemuntahiran Ini Karena Di Bidang Seni Dan Sejarah Semakin Jadul Literatur Anda Semakin Keren Kalau Orang Sejarah Kalau Dia Sejarah Mungkin Itu Akan Bagus Kemudian Kita Ke Pelajian Ini Sedikit Saya Ambil Karikatur Menarik Dari Grand Schneider Ini Orang Orang Filsafat Pasti Suka Kalau Dibahas Lebih Detil Saya Suka Bapak Ibu Lihat Kita Sekarang Ada Di Erah Mana Moderate Atau Post Moderate Karena Kita Sekarang Ada Di Sebetulnya Udah Man VS Autor Jadi Berarti Di Post Filosofi Tapi Ini Kaitannya Ke Hak Cipta Nah Pelajian Bapak Ibu Ada S Karakter UI Ini Yang Paling Menakutkan Buat Mereka Ini Jadi Di Satu Sisi Memang Perkembangan Teknologi Ini Menjebak Kita Di Satu Sisi Kita Dimudahkan Boleh Copy Pass Dari Berbagai Sumber Tapi Di Sisi Lain Kita Dijebak Di Pelajian Ini Sekarang Mahasiswa Sebelum Ujian Atau Bahkan Di Sekarang Tugas Akhir Diminta Diwajibkan Untuk Cek Pelajian Kenapa Karena Kalau Menurut kami Pustakawan Bapak Ibu Untuk Bapak Ibu Para Dosen Juga Lebih Bagus Kita Jungkir Baliknya Itu Sebelum Literatur Itu Sebelum Dokumen Itu Diunggah Daripada Begitu Diunggah Lalu Diakses Oleh Public Terus Ketahuan Ini Kok Sama Dengan Ini Nah Itu Malu Kita Bapak Ibu Jadi Gak Apa Buah Mahasiswa Diikutin Aja Dulu Walaupun Banyak Revisi Dan Sebagainya Satu Hal Mungkin Kalau Pendapat Saya Pribadi Sebetulnya Turnit In Dan Item Ticket Itu Bukan Uji Pelajian Kalau Kita Pakai Kata Uji Pelajian Berarti Orang Itu Sebetulnya Sudah Kita Anggap Pelajian Tinggal Uji Pelajian Seberapa Besar Jadi Itu Sebetulnya Adalah Aplikasi Untuk Menguji Kemiripan Dokumen Seterapa Mirip Dokumen Ini Dengan Dokumen Lain Yang Ada Di Internet Nah Nanti Kita Lihat Sedikit Karena Kami Juga Ingin Bapak Ibu Para Dosen Ketika Menghadapi Hasil Uji Pelajar Rism Tidak Terlalu Sadis Juga Karena Ada Hal-hal Yang Sebetulnya Harusnya Di Skip Seperti Itu Nanti Kita Lihat Pelajar Rism Itu Sebetulnya Banyak Jenisnya Ada Yang Kata Artinya Dia Ngambil Kata Kalimat Paragraf Ada Mosaik Mosaik Ini Jadi Dia Ngacak Tapi Sebetulnya Dia Ngambil Dari Satu Sumber Tapi Terus Dia Acak Jadi Kalau Kita Lihat Di Satu Halamat Itu Sebetulnya Itu Juga Hasil Copy Pass Dari Orang Lain Pelajar Rism Total Ini Tentu Yang Paling Mengerikan Biasanya Tinggal Ganti Namanya Lalu Pelajar Rism Ide Ide Ini Biasanya Untuk Para Peneliti Makanya Untuk Bahasiswa Yang Sudah Sedang Tugas Akhir Sudah Mau Nulis Boleh Diskusi Dengan Teman Temannya Tapi Tidak Boleh Terlalu Terbuka Juga Karena Saya Dulu Melam Ini Bersama Teman Saya Jadi Teman Saya Cerita Saya Mau Nulis Ini Ada Teman Yang Langsung Ambil Ide Langsung Submit Daluan Ke Program Studi Itu Sebetulnya Pelajar Rism Ide Cuma Karena Melun Tertulis Tidak Bisa Dituntut Lalu Pelajar Rism Isi Itu Jenis Jenis Pelajar Bapak Ibu Informasi Malsu Ini Sebetulnya Semacam Pengetahuan Umum Kita Bisa Lihat Di Internet Tapi Khusususnya Untuk Mahasiswa Kami Agak Menekankan Sekali Please Please Jangan Sampai Ada Mahasiswa UI Misalnya Terjebak Penyebaran Hoax Dan Sebagainya Jadi Ini Bisa Dipakai Dilihat Bagaimana Cara Untuk Menghindari Informasi Palsu Ini Dan Yang Terakhir Mungkin Ini Kita Itu Teman-teman Mahasiswa Kalau Untuk Ngecek Apakah Sebuah Informasi Ini Masuk Kategori Hoax Atau Enggak Bisa Dicek Di Situs Ini Lalu Kita Ini Akses Ke Database Pemus Kita Kita Sudah Jelaskan Pak Misbir Dari Libriasi ID Nanti Kita Langsung Aja Lalu Ini Adalah Kotak SSO SSO Berarti Anda Akan Masuk Ke Jaringan UI Lalu Ini Akses Dari Luar Jaringan UI Kita Lihat Nanti Lalu Tadi Diantara Sekian Banyak Online Database Yang Dalam UI Maka Yang Bidang Sosial Humaniora Adalah Ini Bapak Ibu Jadi Kalau Sudah Tahu Misalnya Database Bidang Sosial Itu Taylor And Francis Paling Bagus Ada Langsung Kemudian Research Tools Yang Kita Langgan Ada Mendeley Endnote Identicate Dan Terletin Mendeley Kita Udah Tidak Langgan Tapi Teman Tim Research Tools Masih Tetap Berkenan Memberikan Pelatihan Ini Jika Bapak Ibu Membutuhkan Karena Kita Pernah Melanggan Dulu Jadi Tidak Harus Terpaku Ke Lalu Ada Tugas Akhir Mahasiswa UI Ada Kategori Open Ada Membership Nanti Kita Coba Ini Adalah Mencari Jurnal Dan Broadcast Broadcast Ini Adalah Kami Dari Perpustakaan Rutin Mengirimkan Informasi Tentang Akses Ke Online Database Dan Informasi Apapun Ke Email Seluruh Sifat UI Ini Banyak Sekali Boleh Percaya Atau Tidak Bapak Ibu Banyak Sekali Sifat UI Dia punya Email Lalu Buka Email Dimana Buka Email Nanti Webmail UI ID Lalu Nanti Dimasukkan Siak Nginya Kalau Pegawai Dimasukkan Si Si Pek Ini Ini Pengulangan Yang Tadi Saya kira Sudah Dihilaskan Itu Sekilas Review Dari Saya Bapak Ibu Sebelum Kita Kepraktek Oh Ya Ini Tadi Sudah Dibacakan Asli Nanya Jadi Kalau CV Itu Memang Katanya Dibuatnya Harus Menjual Bagian Yang Keren Keren Bagian Gagalnya Tidak Usah Oke Asli Nah Saya kira Eh Itu Presentasi Saya Bapak Ibu Sebelum Kita Saya kira Langsung Praktek Aja Ya Nanti Pertanyaannya Bisa Bapak Bapak Yang Sedang Yang Bisa Masuk Ke Ini Internet Kita Bisa Ke Lib UYACID Ya Sebenarnya Muncul Oke Jadi Ini Bapak Ibu Yang Perlu Dihafal Ini Aja Sebetulnya Lib UYACID Bapak Ibu Enggak Usah Hafal Itu Tadi Link Yang Online Segala Macem Tuh Dan Gak Mungkin Ini Aja Dihafal Ini Adalah Akses Kita Ke Perpustakan UI Bapak Ibu Mau Apa Aja Semua Infonya Ada Disini Menunya Adalah Seperti Ini Ini Kalau Kita Ingin Mencari Kolesinya Kalau Misalnya Ibu Dasar Banget Aduh Gak Tau Nyari Buku Di Perpus UI Ada Gak Sih Nah Ini Bisa Langsung Diketik Disini Judul Bukunya Katakanlah Virus Corona Ada Virus Corona Virus Corona Ini Sebetulnya Gak Lama Yang Baru Itu COVID-19 Bapak Ibu Nah Ini Ada Untuk Melihat Detilnya Kita Klik Judulnya Jadi Setiap Kali Bapak Ibu Ketemu Judul Dilihat Detilnya Ini Apa Kalau Kita Lihat Ini Adalah Pakalah Dan Kertas Kerja Oleh Sifat UI Ada File Digital Nggak Ini Dilihat Disini Lalu Kita Klik Ini Untuk Yang Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Yang Memerlukan Password Bapak Ibu Harus Kontakt Email Pepustakaan Karena Ini Sebetulnya Jadi Dari Pemilik Makalah Ini Dia Di Password Tapi Bisa Dikasih Umum Jadi Biasanya Kami Langsung Email Ke Orang Itu Contohnya Jadi Kalau Ingin Mencari Koleksi Yang Bapak Ibu Belum Tahu Jenis Kolesinya Apa Menunya Disini Saya Nggak Kasih Contoh Yang Lain Karena Banyak Sekali Yang Kita Praktekkan Bapak Ibu Tapi Tahapannya Seperti Itu Kemudian Ini Disini Ada Tamu Maksudnya Sebetulnya Tamu Ini Yang Member Username Dan Password Ini Fungsinya Untuk Apa Fungsinya Adalah Supaya Kita Bisa Mengakses Semua Koleksi Perpustakaan UI Yang Kategorinya Ini Membership Jadi Kan Ada Disertasi Membership Kemudian Ada Deskripsi Membership Ada Tesis Membership Dan Ini Koleksi E-books Ini Adalah Koleksi E-books Yang Sudah Dibeli Yang Perpetual Jadi Bukan Yang Dilanggan Beda Nah Untuk Mengakses Ini Tadi Kita Perlu Akun Ini Ini Akun Apa Bukan Akun Jadi Jadi Kota Perpustakaan UI Masalahnya Kalau Belum Punya Buatnya Dimana Gitu Kan Nah Kalau Yang Belum Punya Bapak Ibu Masuk Kesini S ID Lalu Lontar 1 Nih Kalau Belum Punya Ini S ID Lontar 1 Nanti Masukkan Saja NPM Atau NPM Atau NIP Kalau Untuk Karyawan Atau Dosen Maka Otomatis Nanti Akun Lontar Bapak Ibu Adalah Username Nya Adalah Siap Nginya Password Nya Adalah NPM Atau NIP Gitu ya Ini Kalau Belum Yang Belum Punya Gitu Jadi Kalau Mau Bikin Sendiri Itu Bisa Nah Ini Saya Tadi Sudah Login Jadi Begitu Saya Login Bapak Ibu Otomatis Nanti Saya Akan Bisa Membuka Atau Mengundu Koleksi Koleksi Yang Sifatnya Restricted Ini Disertasi Membership E-book Dan Seterusnya Ini Misalnya Disertasi Kita Masuk Disertasi Membership Di Judul Judul Yang Ada Atau Kalau Bapak Ibu Kalau Mau Cari Berdasarkan Judul Silahkan Ketikan Disini Katakan Sejarah Nah Ini Ada 25 Disertasi Kategori Membership Yang Dijudulnya Ada Kata Sejarah Kita Lihat Klik Judulnya Lalu Lihat Ada File Digitalnya Di Bawah Kemudian Tinggal Klik Ini Jadi Pak Joko Tadi Kalau Bingung Saya Mau Akses Ini Gimana Ya Nanti Kalau Kesulitan Kita Kesulitan Nanti Kontakt Bantu Nah Ini Tinggal Diunduh Aja Lalu Di Save Seperti Itu Kemudian Disini Di sebelah Kanan Tadi Juga Saya Kelewatan Di Sebelah Kanan Itu Selalu Ada Related Title Jadi Ini Perpustakaan Bapak Ibu Jadi Judul Ini Kita Anggap Kalau Ada Kalau Anda Nyari Ini Boleh Juga Lihat Ini Karena Ini Mirip Mirip Habis Seperti Itu Jadi Just Remind Remind The User Bahwa Ada Judul Jujudul Lain Jangan Hanya Terpatu Kesitu Nah Itu Untuk Penggunaan Akun Akun Ini Jadi Diingat Akun Ini Bukan Akun Siak NG Ini Adalah Akun Perpustakaan UI Dan Bisa Kita Buat Sendiri Di Link Tadi SID Slontar 1 Dan Fungsinya Adalah Supaya Kita Bisa Mengakses Koleksi Koleksi Yang Membersih Termasuk E-books E-books Kita Lihat Coba Contoh Ini E-books Katakan Misalnya Nah Ini E-books Ini Ada 7.943 Ya Bapak Ibu 7.943 Ini Adalah E-books Yang Sudah Kita Beli Artinya Tidak Dilanggan Kalau Dilanggan Misalnya Kalau Tahun Ini Kita Langgan Bisa Kita Akses Kalau Tahun Depan Enggak Diperpanjang Langganan Enggak Bisa Kalau Ini Enggak Jadi Ini Sebetulnya Kayak Beli Buku Tercetak Cuman Bentuknya Sudah Dalam Bentuk Elektronik Katakan Misalnya Kita Bapak Ibu Dari Visit Misalnya Dari Komunikasi Ingin Mencari E-books Tentang Media Nah Ini Ada 42 E-books Dan Ini Karena Tadi Saya Sudah Login Ini Otomatis Bisa Diunduh Bapak Ibu Karena File-nya Sudah Dalam Bentuk PDF Akses Ditolak Ini Diulang Aja Nanti Biasanya Sudah Muncul Ya Ini Biasanya Nanti Akan Muncul Jadi Yang Penting Bapak Ibu Tadi Sudah Punya Akun Itu Nah Ini Bapak Ibu Pengalaman Saya Dengan Melayani Bapak Ibu Para Dosen Banyak Juga Yang Tahu Ini Kolesi E-books Ini Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Menganjurkan Sebuah Buku Ke Mahasiswa Lalu Mahasiswanya Bilang Biasanya Mahasiswanya Kerah Ya Bapak Ibu Ya Enggak ada Dira Perpusuin Enggak Melanggan Jadi Alternatifnya Di sini Bapak Ibu Di E-books Ini Jadi Ini Banyak Yang Tidak Termanfaatkan Boleh Diundung Enggak Boleh Diundung Disimpan Dicetak Juga Boleh Jadi Seperti Yang Enggak Boleh Adalah Dicetak Lalu Dijual Itu Enggak Boleh Ya Karena Begitu Diundung Juga Nanti Ada Watermark Bahwa Buku Ini Adalah Langganan Atau Dibeli Oleh Perpusatkan UI Nah Intinya Adalah Menu Di atas Ini Adalah Yang Ini Sampai Kesini Ini Adalah Jika Kita Ingin Mencari Koleksi Koleksi Yang Dimiliki Oleh Perpusatkan UI Ini Ada Pidato Juga Pidato Guru Besar Ini Bapak Ibu Moleh Dicek Disini Nah Sedangkan Untuk Online Jurnal Ini Yang Dimiliki Perpusatkan UI Artinya Koleksi Ini Memang Milik Kita Fisiknya Ada Di Perpusatkan UI Atau Kalau Dia Dalam File Digital File Ada Di Server Kita Di Server UI Nah Yang Banyak Tadi Yang Yang Dijelasin Oleh Pak Mir Online Database Itu Di Bawah Bapak Ibu Menunya Di Bawah Jadi Tetap Dari Lib UI ID Kita Scroll Kebawah Ya Ini Sumber Daya Elektronik Jadi Online Jurnal Yang Dilanggan UI Itu Yang Puluhan Milyard Itu Adanya Di Sini Bapak Ibu Aksesnya Ada Dua Cara Yang Pertama Adalah Dari Ini Summon Discover Research Ini Kalau Mahasiswa Yang Sudah Sering Ikut IL Pasti Ini Sudah Familiar Sekali Ini Adalah Summon Discover Research Ini Summon Ini Adalah Akses Kita Ke Semua Online Database Yang Dilanggan UI Dari Satu Pintu Jadi Nggak Harus Buka Satu Satu Bapak Ibu Nggak Harus Klik EBSCO Nggak Harus Klik ProQuest Gstore Dan Seterusnya Kita Masuk Dari Sini Nanti Kita Ketikkan Keyword Dia Akan Mencari Ke Semua Online Database Yang Kita Langgan Di Sebelah Kiri Ada Menu Refine Your Search Ini Adalah Alat Bantu Untuk Membantu Kita Agar Nanti Hasilnya Fokus Lebih Spesifik Jadi Bapak Ibu Boleh Pilih Pilih Atau Kalau Ini Terlalu Rumit Bisa Pake Ini Advance Ini Sama Jadi Misalnya Katakan Kita Ingin Mencari Tentang Apa Ya Ke 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 Oke Nah Ini Tadi Kita Ingat Tadi Tips Pencarian Itu Karena Yang Saya Inginkan Adalah Kata Ini Maka Saya Pakai Tanda Kutip Kita Ingin Kata Ini Adanya Dijudul Jadi Saya Ingin Mencari Literatur Atau Artikel Artikel Atau E-book Tentang Yang Dijudul Ada Kata Ini Maka Saya Pilih Ini Title Kalau Yang Diklik Adalah Publication Title Berarti Yang Saya Inginkan Adalah Judul Jurnal Atau Judul Buku Dengan Kata Ini Nah Yang Saya Inginkan Artikel Atau Materi Tentang Ini Maka Saya Pilih Ini Title Urban Sosiologi Nah Ini Bisa Dimatch And Or Not Tadi Ini Fungsinya Disini Misalnya Ini Not Atau Or Dan Seterusnya Katakanlah Urban Sosiologi Not Asia Misalnya Kita Ingin Mencari Urban Sosiologi Bukan Yang Di Asia Atau Indonesia Seperti Itu Ya Fungsinya Ini Seperti Itu Kemudian Disini Publication Title Ini Adalah Batasan Tahun Terbitnya Kita Misalnya Ingin Mencari Yang Five Years Jadi Lima Tahun Terakhir Kita Klik Ini Atau Kalau Bapak Ibu Punya Rentang Waktu Tertentu Bisa Pakai Ini Dipilih Sendiri Aja Lalu Ini Ada Alat Bantu Yang Lebih Spesifik Lagi Misalnya Supaya Lebih Fokus Bapak Ibu Ingin Content Type Apa Misalnya Oke E-books Boleh Lalu Misalnya Jurnal Artikel Atau Government Dokumen Boleh Jadi Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Aja Atau Jurnal Artikel Disiplin Ilmunya Apa Misalnya Social Science Atau Sosiologi Nah Ini Diklik Aja Bapak Ibu Intinya Adalah Supaya Nanti Hasil Penelusurannya Itu Lebih Spesifik Lalu Bahasa Bahasa Pilihannya Cukup Banyak Yang jelas Nggak ada Bahasa Indonesia Bapak Ibu Jadi Biasanya Kita Pakai English Lalu Disini Limit Maksudnya Kita Ingin Yang Ada Item Full Text Ini Ini Boleh News News Di Exclude Aja Book Review Di Exclude Aja Disertasi Boleh Lalu Search Nah Ada Tiga Jadi Sudah Fokus Banget Bapak Ibu Ini Sudah Fokus Banget Tadi Urban Sosiologi Yang Saya Cari Itu Karena Sudah Saya Pilih Sedetil Mungkin Jadi Hasilnya Juga Lebih Fokus Nah Ini Contohnya Bapak Ibu Ini Adalah Judulnya Ini Pengarahnya Ini Judul Jurnalnya Kalau Mau Diklik Judulnya Silahkan Ini Nah Sambil Loading Ini Sambil Loading Ini Bapak Ibu Saya Jelasin Yang Sebelah Kiri Ini Jadi Disini Ada Lambang Lambang Yang Ada Fungsinya Yang Pertama Adalah Ini Permanent Link Permanent Link Ini Adalah Link Ke Artikel Ini Jadi Kalau Kita Copy Lalu Nanti Dibuka Di Pass Itu Adalah Pertanda Atau Artinya Adalah Link Artikel Ini Dari Database Langganan UI That's Why Ada UI Summon Tadi Artinya Bapak Ibu Kalau pakai Artikel Ini Atau Misalnya Ingin Nyeshare Artikel Ini Ke Teman-teman Group Discussion Maka Ini Boleh Dipakai Link Ini Boleh Di Share Di Social Media Link Nya Aja Karena Nanti Ada yang Sys 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 Download UI Enggak Begitu Dia Klik Kan Dia Minta SSO Kecuali Bapak Ibu Kasih SSO Nya Juga Tapi Nggak Boleh Ya Kemudian Yang Kedua Adalah Cite This Item Nah Ini Buat Mahasiswa Ini 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 Juga Penting Sekali Ini Adalah Metode Atau Cara Mengutip Artikel Ini Berdasarkan Citation Style Yang Diberlakukan Oleh Prodi Anda Jadi Misalnya Kalau Bidang Sosial Itu Rata Rata Pakai APA Tapi Ada Juga Di Fisip Kayaknya Masih Ada Yang Pakai Cite Ibu Turabian Nah Ini Tinggal Pilih Aja Sih Misalnya APA Nah Nanti Dia Tinggal Ini Diklik Ini Klik Kanan Copy Lalu Word Pass Udah Jadi Cara Penulisan Daftar Pustaka Untuk Artikel Ini Model APA Adalah Yang Seperti Itu Tinggal Diklik Di Sini Kalau Anda Pakainya Cike Putra Biat Silahkan Atau Harvard Silahkan Dipilih Pilihannya Banyak Kemudian Ini Adalah Untuk Email Kalau Kita Ingin Kirim Artikel Ini Link Artikel Ini Ke Email Seseorang Ini Tinggal Dikirinkan Masukkan Alamat Email Ini Boleh Ini Beberapa Dosen Pengalaman Saya Jadi Buat PR Untuk Mahasiswanya Itu Mereka Suruh Mencari Mahasiswanya Disuruh Mencari Beberapa Artikel Terbaru Dengan Topik Tertentu Lalu Kirim Email Email Lengkap Lengkap Dengan Semacam Brief Semacam Summary Ringkas Seperti Itu Lalu Nanti Misalnya Disini Diketik Lalu Ini I'm not Robot Ini Dik 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 Lalu Set Nanti Nanti Akan Terkirim Kemudian Ini Sama Ini Hampir Sama Fungsinya Ini Adalah Kalau Kita Ingin Save This Item Ini Ke Reset Tools Yang Sudah Kita Pake Nah Reset Tulus Ini Adalah Itu Tadi Ada End Note Ada Jotero Ini Kalau Pak Yun Pake Jotero Di Kota Sukum Ada End Note Dan Yang Lain Jadi Kalau Sudah Pake End Biasanya Ini Tinggal Di Share Kesini Nah Cara Penggunanya Ini Pelatihannya Beda Bapak Ibu Jadi Kalau Mau Butuh Latihan End Ini Nanti Kita Bapak Ibu Boleh Minta Nah Itu Fungsinya Untuk Pencarian Dari Summon Summon Discovery Search Mudah-mudahan Sampai Disini Masih Bisa Oh Ya Ini Tadi Yang Download Artikel Tadi Sudah Keluar Ya Ini Tinggal Di Ini Aja Di Save Ya Jadi Ya Dimudahkan Sekali Bapak Ibu Sebetulnya Apalagi Masih Suajaman Now Ya Beruntung Sekali Jadi Mahasiswa UI Soalnya Saya Ingat Zaman Saya Dulu Ini Belum Ada Jadi Nyari Literatur Aduh Susah Banget Bo Nah Kita Back Kembali Itu Tadi Untuk Dari Summon Jadi Summon Ini Adalah Menu Untuk Mencari Kesemua Online Database Dari Satu Pintu Nah Sekarang Kita Coba Kalau Akses Langsung Ke Databasenya Kita Pakai Ini Online Disertasinya Karena Ini Mahasiswa Mahasiswa Yang Sedang Galau Tugas Akhir Ini Perlu Sekali Jadi ProQuest Itu Menyediakan Database Artinya UI Melanggan Database Dari ProQuest Itu Salah Satunya Adalah Database Disertasi Dan Tesis Ini Disertasi Dari Mana Dari Universitas Dari Ratusan Atau Ribuan Universitas Di Luar Negeri Jadi Kalau Fokus Anda Mau Langsung Nyari Disertasinya Langsung Klik Ini Atau Kalau Mau Semua Silahkan Misalnya Kita Ini Disertasi Dan Tesis Katakan Kita Ingin Mencari Disertasi Dan Tesis Tentang Apa Topiknya Sosial Media Tentu Aja Teman Teman Kalau Praktek Boleh Pakai Kata Kata Kunci Sesuai Dengan Keperluannya Aja Ini Kita Pakai Sosial Media Ada 74.443 Disertasi Dan Tesis Tentang Sosial Media Yang Dijuduhnya Kata Sosial Media Bayangkan Apakah Pusing Pusing Kan Kita Jadi Semakin Banyak Semakin Pusing Nah Ini Disortir Atau Diurutkannya Semua Online Database Itu Tampilan Pertama Pasti Sort Berdasarkan Relevansi Tapi Kalau Kita Ingin Berdasarkan Kebaruannya Misalnya Yang Paling Baru Berarti Bisa Diklik Ini Ini Contohnya Kalau Kita Lihat Ini Krisis Management In Sosial Media Ini Tahun 2015 Bapak Ibu Bisa Klik Judulnya Atau Ini Teks Lengkapnya Untuk Untuk Melihat Full Text Dari Disertasi Ini Ini Ada 80 Halamat Dan Ini Full Full Text Tinggal Diunduh Bapak Ibu Tinggal Disini Unduh Langsung Save Nah Ini Menu Menu Yang Ada Disini Juga Sama Kalau Bapak Ibu Misalnya Menggunakan Literatur Ini Sebagai Di tugas Anda Atau Di paper Anda Maka Bagaimana Cara Mengutipnya Nah Ini Disini Ambilnya Cara APA Style Ini Panjang Banget Ya Iya Jadi Sebaiknya Diikutin Saja Jadi Kalau Ini Karena Ada Available From Proquest Blah Blah Ini Sebetulnya Informasi Detil Tentang Dokumen Ini Supaya Kita Tidak Kesalahan Jadi Jangan Disk Skip Karena Ada Juga Mahasiswa Bagian Ini Disk Di Hapus Sama Dia Supaya Tidak Panjang Nah Ini Sama Sama Semua Menu Yang Ada Fungsinya Sama Kayak Tadi Itu Ya Bisa Dishave Bisa Dihmail Dan Seterusnya Itu Yang Dari Proquest Yang Yang Beda Dari Database Lain Itu Bahwa Di Proquest Itu Ada Database Tesis Dan Disertasi Jadi Teman Teman Yang Mentok Banget Misalnya Nih Aduh Saya Belum Dapat Topik Nih Segala Macem Coba Dibaca Baca Topik Anda Kemudian Lihat 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 Kan Gak Apa Dong Dari Luar Seperti Ini Nanti Casenya Kan Di Indonesia Bahasanya Pasti Beda Tapi Setidak Setidak Kita Dapat Insight Oh Dia Pakai Teori Ini Atau Kajian Literaturnya Dia Pakai Apa Aja Dan Seterusnya Nah Itu Kemudian Dari Bidang Social Science Yang Database Yang Saya Enggak Nanti Dibilang Mempromosikan Taylor Perancis Tapi Memang Database Yang Paling Bagus Bidang Social Humaniora Itu Taylor Perancis Bisa Juga Karena Harganya Enggak Juga Tapi Emang Dia Bagus Taylor Perancis Ini Dikenal Leading Di Bidang Social Science Bapak Ibu Boleh Langsung Ketikkan Disini Keyword Atau Pake Advanced Setiap Semua Database Itu Punya Panduannya Seperti Itu Ada Menu Advanced Ada Menu Simple Search Ya Sama Laka Google Ini Misalnya Kita Ingin Mencari Apa Tadi Ya Social Web Ini Katakan Ini Title Lalu Publication Date Misalnya Kita Batasin Dari Tahun 2015 Sampai 2020 Lalu Search Ya Ada 139 Nah Kita Lihat Kita Lihat Bapak Ibu Ini 139 Dari TNOM Perancis Dengan Keyword Social Weaver Dan Tahun Terbit 2015 Sampai 2020 Tapi Nah Ada Tapinya Ini Bukan Tidak Semua Dilanggan UI Untuk Ngecek Dari 139 Ini Berapa Yang Dilanggan Kita Klik Ini Only So Content I Have Full Access To Jadi Seringkali Mahasiswa Memang Atau Dosen Setelah Mereka Menelusur Terus Dapat Ternyata Tidak Dilanggan Nah Pertanda Dilanggan Itu Sebetulnya Ini Disini Gampang Ada Warna Hijaunya Disini Kalau Ini Ini Adalah Lambang Open Access Open Source Artinya Apa Tanpa Dilanggan Pun Sebetulnya Ini Bisa Diakses Bapak Ibu Dari Google Scholar Jadi Tanpa Kita Langgan Tailor In Prancis Itu Bisa Kita Dapat Dari Internet Nah Ini Misalnya Ini Bentuknya Editorial Ini Ada Introduction Ada Artikel Nah Bapak Ibu Tinggal Klik Yang Sesuai Dengan Kebutuhannya Ini 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 Adalah Disini Adalah Keterangan Keterangan Untuk Artikel Ini Sudah Berapa Kali Di View Sudah Berapa Kali Di Cross Citation Empat Kali Dan Seterusnya Jadi Penjelasan Penjelasannya Seperti Itu Sama Dengan Ini Juga Matrix Nah Untuk Mengunduhnya Kita Lihat Disini Ini Lalu Tinggal Di Unduh Disini Tinggal Di Unduh Sudah Tinggal Di Save Nah Ini Mumpung Muncul Ini Saya Loncat Sedikit Masih Berkaitan Jadi Mumpung Muncul Menunya Ini Artikel Ini Dimuat Di Jurnal Ini Ethic And Social Welfare Kalau Bapak Ibu Misalnya Pengen Submit Apalagi Untuk S2 S3 Submit Ke Jurnal Ini How To Submit Nah Disini Ada Langsung Diklik Submit Your Artikel To This Jurnal Nanti Link Akan Muncul Kesini Ini Adalah Page Penjelasan Tentang Bagaimana Cara Men Submit Artikel Artikel Ke Jurnal Ini Sekarang Ini Semua Submit Itu Online Semuanya Online Jadi Dan Kita Harus Buat Kalau Submit Harus Buat Akun Dulu Jadi Bapak Ibu Perlu Register Dulu Kalau Ingin Submit Ke Jurnal Ini Buat Dulu Register Nanti Setelah Punya Akun Lalu Login Saya Sarankan Untuk Menghemat Energi Menghafal Banyak Akun Bapak Ibu Sebaiknya Buat Satu akun Aja Untuk Semua Urusan Perpustakaan Ini Saran Saya Pengalaman Karena Nanti Di Hack Orang Alah Di Hack Juga Juga Gak 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 Nah Setelah Itu Nanti Setelah Anda Login Nanti Baru Muncul Submit And Artikel Tapi Before Your Submit Make Swear Bahwa Sudah Baca Ini Instructor For Autor Nah Ini Adalah Salah Satu Tips Juga Buat Masiswa Supaya Artikelnya Cepat Di Approve Pertama Pastikan Bahwa Anda Mengikuti Pedoman Atau Format Penulisan Artikel Untuk Jurnal Ini Jadi Di Menu Ini Instructor For Autor Ini Jelas Sekali Bahkan Sampai Misalnya Fontnya Harus Apa Dan Seterusnya Preparing Your Paper Your Limit Free Submission Dan Seterusnya Jadi Ini Diikutin Semua Lalu Nanti Disubmit Nanti Kalau Jurnal Jurnal Yang Bagus Biasanya Dua Minggu Sudah Ada Responsi Gitu Tapi Kalau Ini Ada Juga Tipuannya Kalau Terlalu Cepat Dia Approve Hati Hati Itu Jurnal Predator Gitu Jadi Silahkan Berkonsultasi Dengan Pustakawan Anda Ini Jurnal Predator Masuk Kategori Predator Atau Enggak Biasanya Tiap Tiap Apa Secara Rutin Ada info Itu Kita Dapat Yang mana Yang masuk Kategori Predator Dan Seterusnya Bapak Ibu Para Dosen Mungkin Dapat Disinta Juga Nah Itu Adalah Akses Ke Taylor And Francis Dari Bidang Social Science Mungkin Saya Coba By the way Waktu Saya Sampai Jam Berapa Asrina 11 Lewat 10 Sibu Masih 5 Lagi Oke Oke Jadi Mostly Cara Aksesnya Hampir Sama Bapak Ibu Ke Semua Database Itu Cuma Untuk Teman-teman Dari Fakultas Hukum Perlu Saya Ingatkan Kembali Ini Hukum Online Walaupun Anda Mengaksesnya Dari Jaringan UI Tetap Masuknya Harus Dari Remote Nah Ini Yang aneh Ini Remote Lead UI ID Ini Untuk Akses Ke Hukum Online Walaupun Kita Di Dalam Kampus Jadi Masuknya Harus Dari Sini Ini Dan Yang Dilanggan Dari Hukum Online Ini Adalah Ini Pusat Data Jadi Hanya Peraturan Dan Putusan Jurnal Emang Belum Ada Hukum Online Itu Belum Punya Juga Jadi Nanti Kalau Kita Klik Hanya Judul-judul Jurnalnya Bapak Ibu Konten Bulu Karena Ini Banyak Sekali Saya Dapat Pertanyaan Dari Mahasiswa Tentang Hukum Online Ini 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 Adalah Akses Dari Remote Lib Uwi Ac Ad Tadi Yang Disampaikan Pak Mis Mir Kalau Kita Dari Luar Jaringan Misalnya Dari Rumah Atau Dari Kantong Atau Dari Handphone Anda Tapi Pakai Kuota Anda Walaupun Fisiknya Ada Di Kampus Itu Namanya Tetap Dari Luar Jaringan Itu Aksesnya Dari Sini Remote Lib Uwi Ac Ad Ini Adalah Menu Semen Tadi Atau Kalau Mau Langsung Klik Ke Jurnalnya Silahkan Disini Seperti Itu Nah Kemudian Yang Terakhir Mungkin Oh Ya Kalau E-books Ya Sama Laya Tapi E-books Ini Memang Ada Kalau Yang Ibrary Ini Memang Agak Panjang Proses Akses E-books Ini Nanti Bapak Ibu Perlu Install Ibrary Reader Dulu Kemudian Bikin Akun Dan Seterusnya Tapi Yang Lainnya Sih Simple Langsung Diklip Nah Mumpung Ada Waktu Sedikit Karena Ini Penting Mumpung Ada Beberapa Bapak Ibu Disini Para Pengajar Ini Saya Tunjukin Sedikit Tentang Identicate Hasil Dari Pengecekan Dokumen Di Identicate Atau Diterate In Sama Aja Sih Identicate Yang Punya Akunnya Adalah Pustakawan Para Pengajar Dan Mestinya Si Dosen Pembimbing Atau Manager Akademi Nah Ini Adalah Bapak Ibu Kalau Kita Punya Akun Maka Kita Bisa Ngecek Dokumen Di Akun Identicate Dan Turnit In Hasil Pengecekan Kalau Upload Ini Upload File Bisa Upload Sekaligus 12 Kalau Ui Masih Punya 8337 Dokumen Yang Bisa Di Upload Karena Ini Kuotanya Per Tahun Nah Ini Hasilnya Adalah Seperti Ini Bapak Ibu Hasilnya Hasil Pengecekannya Seperti Ini Adalah Persentase Nah Seringkali Kita Hanya Fokus Begitu Persentasinya Besar Lalu Kita Bilang Diulang Padahal Ada Hal-hal Yang Harus Kita Lihat Juga Bagaimanapun Juga Harus Lihat Isi Dokumen Misalnya Ini Ini Paper Saya Semua Kebetulan Sebentar Misalnya Ini Kalau Kita Lihat Bapak Ibu Makanya Tadi Disampaikan Misir Sebaiknya Dokumen Yang Di Upload Itu Adalah Jangan Dipisah Karena Kalau Dipisah Perbap Maka Ininya Juga Akan Tinggi Nantinya Karena Persentase Ini Adalah Hasil Dari Jumlah Kata Yang Muncul Per Jumlah Kata Dalam Seluruh Dokumen Kali 100% Nah Ini Misalnya Dia Ini Warna Ini Adalah Merujuk Kesini Jadi Ini Yang Diwarnai Merah Ini Menurut Item Ticket Ada Juga Disini Jadi Kalau Kita Klik Nanti Dia Akan Muncul BDP FIB UI ACID Ini Memang Karya Dosen DP Kebetulan Dan Penulisnya Beliau Beliau Juga Tapi Ini Walaupun Sebetulnya Saya Mengutip Saya Saya Tetap Harus Cantumkan Bapak Ibu Jadi Tidak Boleh Misalnya Itu Tulisan Saya Punya Saya Juga Tidak Boleh Kalau Kita Tidak Cantumkan Jadi Masuk Kategori Self Plagiarism Nah Kalau Misalnya Yang Sama Adalah Daftar Pustaka Nah Ini Yang Menurut Kita Sebetulnya Harus Di Skip Ada Nggak Yang Daftar Pustaka Sama Jadi Daftar Pustaka Mestinya Di Skip Supaya Jadi Nggak Banyak Oh Ini Sama Yang Tadi Jadi Itu Yang Menurut Saya Perlu Bapak Ibu Apa Atau Mahasiswa Juga Perhatikan Ini Seperti Ini Sama Ini Nah Seperti Ini 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 Kan Sebetulnya Footnote Bukan Bukan Mencontekan Ini Harusnya Di Skip Di Exclude Jadi Kalau Kita Lihat Empat Ini Empat Maka Ini Bisa Di Exclude Bagian Ini Nanti Presentasinya Akan Turun Artinya Bapak Ibu Para Pemuji Pembimbing Kalau Menerima Hasil Cek Pelajari Sementara Mahasiswa Menurut Kami Kami Sarankan Fokusnya Adalah Di Teks Khususnya Bagian Analisis Bagian Analisis Artinya Mestinya Enggak Boleh Sama Kalau Tinjauan Literatur Apalagi Kalau Di Profil Organisasi Bapak Ibu Kalau Disitu Sama Mestinya Diabaikan Saja Karena Misalnya Kalau Mahasiswa Meneliti Tentang Kementerian Pertahanan Lalu Ada Profil Organisasinya Visi Misinya Struktur Dia Pasti Ngambil Dari Websitenya Kementerian Pertahanan Dia Tidak Mungkin Ngarang Itu Pasti Begitu Dimasukkan Di Ident Tikat Atau Termit India Hasil Setnya Akan Tinggi Jadi Itu Yang Mungkin Perlu Kami Sampaikan Supaya Nanti Mahasiswa Jangan Jadi Merasa Kayak Dipersulit Juga Nah Itu Mungkin Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sharing Pada Kesempatan Ini Sayang Sekali Waktunya Terbatas Saya Sebetulnya Masih Semangat Kita Lanjutkan Saja Ke Sesi Tanya Jawab Baiklah Terima kasih Ibu Clara Untuk Pemamparannya Jadi Agenda Pertama Kita Telah Selesai Kita Beralih Ke Agenda Kedua Sesi Diskusi Atau Tanya Jawab Saya Akan Memilih Penanya Pertama Yang Sudah Melambaikan Tangan Kemudian Akan Langsung Dijawab Oleh Narasumber Jadi Mohon Sebutkan Nama Dan Program Sudi Ketika Bertanya Sudah Siap Bertanya Bapak Ibu Silahkan Melambaikan Tangan Baik Dengan Bapak Joko Mari Handono Silahkan Terlebih dahulu Ya Terima kasih Ya terima kasih Ibu Clara Dan juga Siapa tadi Yang pertama Juga cukup Bagus Apa namanya Saya rasa Ini sangat Bermanfaat Bermanfaat Bagi saya Karena Selama ini Saya tidak Pernah Membuka Mengenai E-book Itu Nah Dengan Demikian Apa Namanya Yang ada Itu ya Saya Hanya Menggunakan Yang Dari Versi Cetaknya Nah Hanya Masalahnya Sekarang Dengan Ditutupnya Perpustakaan Ini Versi Cetak Ini Tidak Bisa Dipinjam Padahal Itu Buku Akan Digunakan Atau Digunakan Untuk Mengajar Adakah Solusi Ditawarkan Oleh Perpustakaan Untuk Buku-buku Yang Kami Gunakan Sebagai Buku Rujukan Untuk Mengajar Maupun Untuk Mahasiswa Yang membuat Desak Terima kasih Baik Dikumpulkan Dulu ya Bu Pertanyaannya Dengan Ada lagi Bapak Yu Un Mungkin Baik Terima kasih Ibu Asfina Saya Yuno Busunggu Dosen Fakultas Hukum UI Ada Dua Pertanyaan Saya Tunjukkan Kepada Perusahaan UI Pertama Mengenai Usulan Buku Tadi Sebagaimana Dipresentasikan Oleh Pak Miss Mir Boleh Diberitahu Berapa Lama Proses Persetujuan Atau Penolakan Untuk Usulan Buku Sehingga Kami Dosen Bisa Memprediksi Apakah Buku tersebut Dapat Atau Tidak Disediakan Bagi Perkuliahan Lalu Yang kedua Yang saya Mau tanya Adalah Apakah Kita Punya Protokol COVID Untuk Buku Yang Disimpan Pinjam Dari Seri Yang Dipinjam Dan Dikembalikan Dari Perustakan UI Mengingat Buku Bisa Menjadi Media Untuk Mewabahnya COVID-19 Itu Dua Pertanyaan Saya Terima kasih Kepada Ibu Clara Dan Pak Sire Karena Saya Bisa Disegarkan Kembali Untuk Literasi Informasi Saya Terima kasih Ada Pertanyaan Lagi Sama Pagi Mungkin Jika Belum Ada Silahkan Ibu Para Untuk Menjawab Pertanyaan Pak Joko Terlebih Dahulu Ya Jadi Memang Buku-buku Koleksi Buku yang Kita miliki Sekarang Walaupun E-books Tentu Tidak Mencakup Semua Kebutuhan Mahasiswa Jadi Memang Kita Akui Bahwa Buku-buku Tercetak Yang Dirag Itu Banyak Yang Belum Ada E-books Nah Ini Bagaimana Nah Ini Memang Kebetulan Pak Sejak Kami WFH Itu Memang Menutup Layanan Nah Ini Nanti Bu Utami Mungkin Bisa Kalau Saya Pribadi Berharap Memang Begitu Mulai Tahun Ajaran Baru Mau Nggak Mau Kita Perlu Membuka Layanan Walaupun Masih Terbatas Khusususnya Misalnya Peminjaman Karena Ini Pasti Sangat Dibutuhkan Oleh Mahasiswa Karena Harus Kita Akui Nggak Semua Literatur Kita Ada Dalam Bentuk Elektronik Banyak Sekali Jadi Ini Memang Pertanyaannya Pak Joko Ini Perlu Menjadi Perhatian Kita Ya Bu Ya Supaya Mulai Merencanakan Membuka Layanan Secara Bertahap Mungkin Khususus Untuk Peminjaman Koleksi Tercetak Itu Yang Untuk Pak Joko Mungkin Bisa Saya Jawab Langsung Mbak Aslinya Supaya Nanti Yang Lain Bisa Langsung Mendampakan Kemudian Kepak Yul Usulan Buku Yang Online Setau Saya Di Kalau Bapak Ibu Upload Usulan Bukunya Kemudian Nanti Dari Link Pengadaan Itu Ada Pengadaan Nggak Di Nanti Tolong Dikoreksi Ada Notifikasi Ke Email Bapak Ibu Sampai Dimana Proses Itu Misalnya Sudah Dimasukkan Dalam Atau Bukunya Sudah Ada Di Perpustakaan Ui Sampai Ketahap Itu Di Notifikasi Di Email Cuman Memang Pak Iun Kita Juga Tau Proses Pengadaan Ini Semesteran Jadi Bapak Ibu Saya Ngerti Bapak Ibu Para Dosen Kalau Diminta Judul-judul Buku Mintanya Yang Perlu Yang Maunya Besok Semester Baru Mintanya Sekarang Terus Harapannya Semester Baru Bisa Langsung Ada Padahal Proses Pengadaan Misalnya Di Perpus UI Ngelis Mengajukan Daftar Itu kan Daftar Tahun Lalu Pak Masuk Di List Tahun Ini Baru Datang Nanti Paling Di Pertengahan Tahun Bulan Agustus Seperti Ya Itu Memang Problem Kita Di Negara Tercinta Ini Lapa Bagaimana Caranya Tapi Setahu Saya Dikasih Tahu Di Ini Kemudian Yang Kedua Saya Habisin Ini Pertanyaannya Nanti Pak Miss Nambahin Protokol COVID Jadi Memang Untuk Buku-buku Yang Sedang Dipinjam Sejak Kita Karantina Sejak Kita WFH Kita Sudah Di Info Ke Semua Subitas Akademika UI Bahwa Bukunya Enggak Usah Dikembalikan Tidak Akan Dihitung Denda Tapi Kalaupun Mau Dikembalikan Jadi Banyak Juga Mahasiswa Yang Takut Hilang Mau Mudik Lalu Mereka Kirin Lewat Post Lewat Gosen Segala Macem Di Perpustakaan Kita Sudah Punya Tahap Jadi Bukunya Dimasukkan Dulu Di Satu Wadah Di Kardus Besar Karena Dari IFLA Dari UNESCO Juga Ada Tahapan How To Maintain Book Material Di Era COVID Jadi Dibiarkan Dulu Selama Minimal 7 Hari Gak Boleh Di Apapain Gitu Baru Nanti Dibersihkan Pakai Kalau Buku Kita Gak Boleh Semprot Pakai Desain Fikta Jadi Pakai Apa Tuh Yang Radiasi Tapi Make Sure Pak Kami Sudah Punya Siapkan Tahap Di Perpustakaan Jadi Ketika Kalau Ada Yang Mau Ngembalikan Silahkan Aja Tapi Kita Sarankan Si Gak Usah Dulu Nanti Aja Itu Kita Kira Ya Pak Ion Dari Jawaban Dari Saya Mungkin Bisa Ditambahkan Pak Bismir Dan Bu Utami Terima Kasih Mungkin Sedikit Bu Luara Satu Itu Kan Dari Pihak Perpustakaan Ui Tapi Mustaka Ketika Kita Meminjam Buku Dari Perpustakaan Apakah Yang Kami Perlu Lakukan Untuk Kesehatan Kami Sendiri Begitu Agar Sibuk Tidak Rusak Nah Ini Perotaknya Sedang Kita Susun Kita Siapkan Dan Kerjasama Dengan K3L Di Perpustakaan Itu Sendiri Kita Sudah Melakukan Berapakan Semprot Seluruh Ruangan Segala Macem Tapi Tapi Memang Ini Perlu Juga Lebih Rincinya Kalau Nanti Kita Sudah Buka Ketika Mereka Minjem Usernya Harus Gimana Itu Nanti Akan Kita Inikan Mungkin Bisa Saya Tambahkan Sedikit Itu Coba K3LUI Luar Biasa Kamis Perpustakaan Sudah Menyiapkan Bu Clara Ketua Tempat Penyiapan Protokol Tapi Coba Masuk Juga Ke Situsnya K3L Coba Minta Tolong Pak Mas Mesmir Atau Yang Lain Coba Nanti Diunggah Linknya Itu Karena Ada Sekitar 27 Protokol Yang Sudah Dibuat Oleh K3L Di Antaranya Memang Ada Satu Mengenai Perpustakaan Walaupun Mungkin Tidak Detail Seperti Yang Kami Siapkan Tapi Cukup Seharusnya Memang Ini Yang Kita Pahami Macam Macam Itu Ada 27 Kalau Belum Lihat Nanti Coba Linknya Diunggah Biar Kita Lihat Itu Saya Kira Seperti Itu Ada Berita Bagus Juga Teman Teman Memang Belum Kami Manfaatkan Sepenuhnya Jadi DPOF Direkturat POF Ada Fasilitasnya Lagi Itu Sudah Membuatkan Semacam Cubicle Cubicle Yang Berisi Yang Dipasangi Dengan Lampu Dengan Memiliki Sinar Invisi Ultraviolet C Yang Khusus Bisa Digunakan Untuk Mendisinfektankan Buku-buku Jadi Karena Kami Kan Juga Bukan Hanya Mendapat Pengembalian Buku-buku Dari Pemusaka Kami Kan Juga Beli Buku Baru-baru Ini Kita Mendapatkan Sekian 10 Box 10 Kardus Dari Pemesanan Kami Nah Itu Kemudian Ditangani Dengan Terima kasih Masukannya Dan Tadi Memang Benar Juga Kalau Mengenai Pengadaan Itu Mungkin Nanti Kita Tambahkan Ibu-ibu Yang Di bagian Pengadaan Kapan Dibutuhkannya Jadi Supaya Kita Juga Bisa Mengantisipasi Karena Mau Tidak Mau Pak Kita Juga Harus Mengikuti Aturan Administratif Dan Birokrasi Kadang-kadang Dari Prosedur Pengadaan Itu Ya Saya kira Itu Yang Saya Tengok Ada Yang Mau Menambahkan Lagi Pak Mismir Mungkin Kayaknya Sudah Cukup Buka Cukup Jelas Tadi Ada Info Dari Bahwa Apa Itu Bahwa Protokol Tentang Covid Itu Sudah Ada Di Halaman Lib. 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 Silahkan Dibuka Dulu Di Halaman Lib. Lib. Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Boleh Tanya Silahkan Lea Santiar Saya Lea Dari FIB Prodi Jepang Terima kasih sekali saya sudah bisa bergabung disini Saya amat sangat gapek dan sangat sayang selama ini Memang belum sempat masuk ke lontar Yang ingin saya tanyakan apabila di kemudian hari ada pertanyaan Karena saya misalnya tidak bisa akses apa Atau saya tidak mengerti layarnya Kemana bisa saya tanyakan itu? Terima kasih Silahkan langsung dijawab Pak Jadi ibu bisa email ke refdesk.lib.ui.ac.id Maaf saya catat dulu apa itu? Coba ditayangkan lagi tadi ada paham Makan waktu kali ya Tadi kan sudah ditayangkan ya Iya tapi Terlalu cepat ya Saya disebut aja saya catat Saya cari lagi Di website-nya pepustakaan Ui Sebetulnya bisa si bu Lib.ui.ac.id Jadi di bagian bawah itu alamat kontaknya itu Ya di catat ya Di alamat kontak ya Ya Atau ibu boleh Jafri WA nanti ke salah satu kita deh Iya Nanti Ntar ini di Oh iya Saya foto aja biar cukup data Di refdesk Yang slide sebelumnya Jadi itu refdesk 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 Dotlib 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 Dotac.id Jadi ini kirimnya email ya Iya kirim email ibu Jadi bisa mengirim email Berbagai pertanyaan seputar Perpustakaan Ui Maksudnya kan kalau lagi Mau download atau apa Terus bingung gitu kan Ini mesti kemana gitu Jadi Oh kasih nomor Nomor WA-nya Humas aja kali Misalnya Nomor WA ya Iya Atau bisa nomor WA-nya Humas Di 0821 1389 3177 Ini dengan siapa Atau nanti yang buka banyak orang Takut gak sopan Mbak atau ibu Humas Ibu Humas aja Kepada Humas aja ya Iya Humas Diulangin Cik Aspina 0821 1389 3177 Terima kasih banyak Sangat meminta Ada lagi mungkin dari Bapak ibu peserta Yang akan bertanya Dipersilahkan Waktu kita masih setengah jam Jika gak ada yang bertanya Mungkin Bu Kelara Eh saya mau tanya Buka tanya Buka tanya Buka tanya Buka tanya Buka tanya Semuanya ya Bu Kelara Ini kan Saya itu Buku-buku yang saya tulis Itu kan Tidak saya terbitkan sendiri Tetapi diterbitkan oleh Satu Apa namanya Ya entah itu dari Direkturat Jenderal Apa namanya Kebudayaan Atau dari mana-mana Dan itu Kebanyakan sekarang ini Mereka Membuat korsi Untuk Buku versi tetaknya itu Sejujurnya Sementara yang banyak Itu adalah Buku digital Nah Kalau saya Seandainya mau Apa namanya Menyerahkan Keperpustakaan Sementara Buku Apa namanya Versi cetaknya itu Sangat terbatas Nah kemana Saya harus mengirimkan Untuk versi Digitalnya Silahkan Terima kasih sekali Kalau kita Terima kasih Mungkin mekanismenya Ya Prof Mekanismenya bagaimana Dikirimkan kepada Siapa Awalnya Kalau menurut saya Mungkin menghubungi Humas yang tadi WA itu dulu Dan kemudian Nanti bisa Bahkan kami Mungkin bisa Menugaskan Siapa untuk Berkoordinasi Langsung dengan Profesor Bagaimana Mungkin ada tambahan Dari Ibu Ibu Di sini ada Kalau biasanya Kan ke pengadaan Ke Ibu Maria Biasanya Iya Boleh juga Si Pak Ibu Maaf Saya tempat Sedikit Jadi Memang kita itu Punya namanya Koleksi Uiyana Uiyana Ini adalah Semua karya Sivitas Akademika Ui Artinya yang ditulis Oleh Ui Sebetulnya Dan ini Kalau di luar Di perusahaan Luar negeri Misalnya Atau yang sudah maju Ini sebetulnya Jadi kekayaan Khas Universitas itu Karena Tesis knowledge Sifat itu Kan ada di situ Jadi Itu yang disebut Dengan Uiyana Termasuk tugas akhir Nah Prof Joko Kalau Hilang Suaranya hilang 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 Bu Clara Hilang Bu Clara Suara Bu Clara Hilang Coba diulangi lagi Bu Clara Hilang ya suaranya Hilang suaranya Itu juga Wajahnya juga Masih Masih Terpaku Bu Clara Ini gimana Di Hilang Ada gangguan Jaringan Bu Clara Disini Apa Kiranya hadir Ibu Maria Dan Ibu Lely Ada Bu Lulu Ya Silahkan Bu Vita Mungkin bisa Memberi Tambahan Penjelasan Dulu Boleh Saya Dari Bagian Sis Yo Clara Saya Vita Dari Bagian Pengadaan Kebetulan Ini Pak Jadi memang Apa namanya Kamu bagian Pengadaan Memang tugasnya Adalah mengumpulkan berbagai macam sumber daya informasi baik yang internal maupun eksternal UI. Nah kami pasti sangat berterima kasih dengan banyak, kalau misalnya banyak dosen melakukan hal yang sama artinya menyumbangkan keperpustakaan tulisan atau e-book dari para penulis yang dari UI sendiri sehingga kami gak perlu hunting karena selama ini kami lakukan adalah gerilya hunting gitu kan, moving satu persatu atau bahkan kita men-sort penerbit yang kira-kira nih penulisnya adalah dosen UI jadi kita cek gitu di daftar-daftar apa namanya katalog penerbit, kemudian kita akan identifikasi, oh ini adalah dosen dari mana, nah kita beli tuh bukunya biasanya seperti itu, jadi kalau memang dari bapak ibu dosen yang ada yang menyumbangkan ya kita berterima kasih sekali kalau yang kontak biasanya langsung diserahkan ke bagian pengadaan, nanti di bagian sirkulasi biasanya nanti ada petugas yang menerima tapi kalau dalam bentuknya e-book sepertinya kalau bisa dikirim pak atau melalui email kalau apa namanya cukup untuk dikirim ke email mungkin bisa dikirim ke email pengadaan email pengadaan itu kalau gak salah kalau gak salah, kalau gak salah ada di apa namanya laparannya tadi mungkin atau diusulan mengumpulkan gitu yang menyalurkan paling praktis ya mas, atau kami juga punya link pengadaan untuk khusus buku seperti itu terus tadi kalau gak salah ada pertanyaan tentang berapa lama buku yang diusulkan sampai mendapat kabur kalau buku itu ada mungkin saya bisa memberikan gambaran sekitar 2 tahun lalu kalau tidak salah perpustakaan itu memiliki dengan praktis pengadaan buku yang bisa kami lakukan pembelian langsung jadi 2 tahun ini kan memang kami melakukan pengadaan dengan sistem lelang tuh pak karena memang kepustakaan tidak boleh beli sendiri gitu melalui bagian logistik gitu ya tapi sebenarnya kami punya dana itu dari juga yang kasih jadi kami bisa langsung beli bisa langsung ditahukan ke dosen kalau buku itu sudah ada nah nanti kemudian kebijakan ke depan tahun terakhir kalau gak salah kami harus apa namanya melakukan pengadaan melalui logistik kalau mungkin memang dosen banyak yang apa namanya bisa kami bantu untuk mencarikan buku untuk bahan kuliah dan juga menyediakan buku sumah siswa kalau itu memang banyak mungkin kami bisa memberikan usulan ya buku Tami ya ke bagian logistik bagaimana kalau beberapa yang pentingnya urgen yang memang dipakai untuk perkuliahan bisa kita beli artinya cepat pengadaannya jadi gak perlu melalui lelang begitu ya karena kalau melalui lelang itu ya seperti Bukara tadi bilang harus palingnya semesteran gitu ya jadi baru ada kabar atau nanti datangnya di kita usulkannya di bulan Juni Juli misalnya atau Maret tapi nanti datangnya di bulan September sehingga akhir tahun kemudian baru bisa dikayangkan atau jadi cukup lama dan itu mungkin bagi kami perusahaan juga gak nyaman karena mohon yang kami kan cepat ya membantu dosen gitu untuk bisa mendapatkan buku tapi ternyata jadi lama gitu kan jadi mungkin itu selanjutnya bagus lagi untuk bisa mengadakan pembelian langsung perpustakaan ke penerbit atau yang toko buku seperti ini mungkin tambahan saya dari segitu aja terima kasih Ibu Vita untuk penjelasan yang sangat lengkap tadi ya jadi Bapak Joko mohon dicatat untuk email pengadaan sendiri adalah pengadaan dot lib at ui dot ac dot id sudah jelas Pak Joko sekali lagi pengadaan saya catat nih Bu ya pengadaan dot lib lip ya ya m ui at ui ac id ya baik Pak siap Bu baik ada pertanyaan lagi boleh izin bertanya saya Sonia dari iya silahkan ibu Sonia selamat siang Bapak Ibu semua salam sehat ya saya mau bertanya mengenai tadi ada apa namanya bitly ya untuk pengaktifan anggota perpustakaan tadi oleh Mbak Clara disebut ada apa Mbak S ID oh iya S ID slash lontar satu S ID nya itu S disambung ya Mbak ya enggak S titik ID slash lontar satu slash lontar satu itu adalah apabila kita mau mengaktifkan keanggotaan kita begitu ya Mbak ya mau membuat akun membership mau membuat akun membership oke saya bisa meneruskan informasi ini ke mahasiswa saya kan ya boleh ya mahasiswa saya oke nah yang kedua ini terkait dengan kebetulan karena saya ketua Prodi dan kebiasaan saya adalah apabila di awal semester ini saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk apa literasi pencarian e-resources biasanya dengan Mbak Clara saya suka mengutang KFIB ya Mbak ya dengan Mas Fahri begitu ya sudah beberapa kali nah menjelang semester baru ini apakah masih dimungkinkan saya membuat acara seperti itu untuk mahasiswa-mahasiswa pasca yang baru nah itu bagaimana prosesnya berarti harus daring gitu ya iya betul nah bagaimana Mbak saya ingin memberikan kesempatan itu juga buat mahasiswa-mahasiswa yang baru apalagi sekarang sudah pasti kita akan PJC ya semester depan dibutuhkan rasanya oke terima kasih ya makasih makasih Ibu Sonia ketemu lagi ya Bu aduh Ibu yang cantik ini udah lama gak ketemu jadi memang apalagi untuk mahasiswa baru ya untuk pasca ini memang mau gak mau kita tetap harus lakukan walaupun daring nah ini tadi masuk ke pertanyaan dari Bu Sonia ini juga jadi saya langsung ingat waduh kita belum bikin jadwal ini untuk ini jadi intinya silahkan aja diajukan nanti tetap kita buat walaupun bentuknya daring gitu apalagi untuk mahasiswa pasca mahasiswa baru itu kan benar-benar beleng banget itu nanti keanggotaan gimana segala macam saya pikir nanti kami dari perusahaan akan atur sedemikian rupa intinya adalah kita tetap melayani seperti sedia kalah cuman bentuknya aja dalam bentuk online nanti Bu Sonia bisa kontak itu tadi yang di apa alamat kontak yang dilipu ya si Edi cukup lengkap ya Bu ya oke saya juga sudah punya WA nya iya betul mas Fahri betul oke saya kira gitu ya Bu Sonia bisa saya tambahkan sedikit saya tambahkan tadi apa ya benar memang ini menjadinya mungkin kita berapa bulan ini terlena dengan masalah COVID ini terima kasih sekali masukannya Bu Sonia segera perusahaan akan membuat jadwal jadi kami akan proaktif nanti memberikan jadwal kami nanti kira-kira kapan dan nanti kan bisa disesuaikan bisa disesuaikan dengan jadwal di FPB dan saya juga mengharap bahwa program literasi informasi yang di fakultas ini masih ada yang untuk S1 tapi yang untuk ini S1 ini nanti ya Bu Kelara kita buat aja jadwalnya kita akan sangat tergantung juga dengan ketersediaan kita disini tapi jelas ini masukan yang luar biasa kita itu tadi mohon maaf terlena gara-gara COVID-19 apalagi ini kan juga semester juga diperpanjang dan sebagainya iya betul Bu terima kasih selamat sebentar sebelum Bapak Yuen bertanya lagi saya mau ini Bu merevisi sedikit mohon maaf ya Bu untuk linknya itu untuk daftar username dan password untuk mengakses koleksi digital UI itu bukan di SID slash Lontar 1 tetapi di bit.ly slash aktifasi anggota UI jadi mohon Ibu Ibu saya nanti untuk menyebarkan ke mahasiswanya di alamat link yang bit.ly slash aktifasi anggota UI kalau ada di tayangan tadi apa masih bisa ditanyakan Bapak Bersir mohon bantuan untuk share ada pertanyaan juga sambil menunggu di tayangan silahkan Bapak Yuen menyampaikan pertanyaannya terima kasih saya sedang browsing situs perustakaan UI lalu kemudian saya lupa mau tanya tadi ada beberapa buku yang menarik buat saya kan seharusnya bisa kita simpan sebagai pengustaka supaya dalam kunjungan berikutnya saya tidak perlu mulai dari nol tapi saya punya semacam catalog buku-buku favorit saya itu tolong boleh diajarkan cara menyimpannya karena saya coba cari di 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 halaman terkait itu tidak ada opsi untuk menyimpan ke dalam daftar favorit apakah benar bisa kita lakukan itu atau tidak tolong dikoreksi kalau saya salah mohon maaf ini sebelum nanti dijawab juga oleh teman-teman maksudnya menyimpan itu menyimpan judulnya saja kan informasi tentang judulnya karena kemungkinan saja kan buku itu juga atau sumber informasi itu juga dibutuhkan oleh pengustaka yang lain begitu iya betul jadi ketika kita sedang melakukan penyusuran penyusuran lalu ada beberapa judulnya menarik bisa kita simpan ke dalam daftar favorit begitu seingat saya bisa harusnya tetapi saya coba ada satu tidak bisa saya simpan begitu itu dari database ya iya dari database database apa pak? ini yang sedang saya lihat itu pidato pemberian gelar honoris causa untuk Sultan Takdir Alicia Bana nah ini mau saya simpan di dalam daftar favorit saya judulnya meskipun file digitalnya bisa kita unduh bukankah seharusnya kita bisa menyimpan ke dalam daftar favorit mohon maaf boleh saya praktekan iya terima kasih ini harus orang TIN ibu soalnya sudah selesai menulis alamatnya dimana mbak itu sedang saya oh ya sedang sudah sedentar Pak Maruf oh ya iya Pak Mas Mismir tolong share screen sekali lagi Pak Maruf tunggu dulu ya oke yang tadi lagi Mas Mismir di foto belum bisa mungkin ini sudah sudah kok di penyelesaian tidak kelihatan ya si di terlihat ini sama buksonya saya belum gak kelihatan ya saya juga kelihatan ya oke baik nanti dikirim aja ya kalau begitu ada kok ini jelas saya jelas lihat nah sekarang baru kelihatan ya ada baru oke oke sudah jika sudah sudah belum di busanya sudah oke mungkin perlu jeda waktu ya silahkan Pak Maruf untuk share screen untuk menjawab pertanyaannya Pak yukun baik terlihat Pak share screen saya terlihat 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 oke bapak melakukan pencarian seperti biasa ya iya kemudian apa aja deh di hasil pencarian nanti ada yang disini-sini Pak tambahkan ke favorit ini Pak oh disitunya jadi di hasil pencarian bukan di detailnya Pak oh oke nanti pas di klik itu langsung ditambahkan tapi sebelumnya bapak harus login terlebih dahulu ya nah setelah login eh setelah login pencarian tambahkan ke pencarian untuk melihatnya lagi di anggota favorit saya oke sudah sudah masuk terima kasih sudah terima kasih terjawab ya pertanyaannya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau tidak silahkan katanya masih 15 menit lagi iya disoba nanti dicoba segeri itu sekarang kan komputernya lagi dipakai untuk gak bisa coba sudah apa Bu Kelara mau menjelaskan lagi tambahan yang tadi mungkin sempat belum dijelaskan untuk barangkali iya tadi saya kok tiba-tiba keluar ya oke ini sih tadi udah sampaikan Vita ya jadi sudah lebih akurat yang disampaikan Vita tadi soal sumbangan buku khususnya untuk koleksi Uyana pengembangan Uyana itu jadi kita memang dari dulu tuh pengennya tuh semua tesis knowledge si Vita apalagi dosen-dosen terkumpul di perpustakaan bukan apa-apa Bapak Ibu sebetulnya justru membantu Bapak Ibu ketika mau naik pangkat apalagi sekarang mau naik pangkat Vita mengharuskan bahwa semua karya Bapak Ibu sebaiknya sudah di upload di perpustakaannya kan gitu jadi kalau diserahin ke kami sebetulnya sangat membantu gitu nah ini sedikit di luar itu tadi Bapak Ibu tadi kan disampaikan bahwa kami membuka layanan permohonan penelusuran literatur khusus untuk S3 dan dosen ya anak teman-teman anak S2 sama S1 jangan langsung ngerasain ya emangnya materi iya betul ini kok kita dianaterikan bukan teman-teman yang S2 S1 tetap bisa pakai layanan yang refdes refdes li ui dot c dot id itu kenapa kami fokuskan di S3 sama dosen karena yang melayani beda gitu supaya lebih fokus aja itu yang pertama terus yang kedua adalah tolong untuk mahasiswa yang mengajukan permohonan literatur topiknya itu yang spesifik jadi saya jujur aja rumpun sosial humaniora permohonan mulai dari Juni sampai tanggal 2 Juni itu seharian kalau kita buka ya ada 157 subjek itu benar-benar bikin bingung dan sebetulnya kalau teman-teman mengajukan topiknya spesifik itu memudahkan kami jadi jangan kasih topik misalnya nih saya butuh literatur tentang ekonomi ekonomi apa kapan 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 kalau 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 lu serta tentang ekonomi itu yang anda butuhkan apa jadi kalau bisa misalnya kalau udah tesis atau disertasi research question-nya RQ-nya jadi kami tahu nih oh dia butuh data ini atau bikin paper pokok masalah yang dibahas itu apa jadi kita tahu oh dia butuh informasi ini jadi jangan yang supportnya umum sekali kalau umum sekali memang jelas-jelas di agak disingkirin dulu gitu karena perlu komunikasi dulu dengan anaknya ini apa neng gitu kan itu ya untuk teman-teman mahasiswa meskipun jadi tetap anda dilayani tapi alamat emailnya red-slip itu tambahan dari saya Mbak Aswina makasih baiklah mungkin ada pertanyaan lagi dibuka lagi jika tidak ada mungkin kita akhiri pertemuan kita foto dulu foto foto untuk bukti untuk bukti untuk bukti loh bukti kegiatan iya bukti kegiatan baiklah karena waktunya tinggal sedikit baiklah saya mencoba menyimpulkan sedikit terkait materi hari ini jadi selama masa pandemi covid-19 sejak 23 Maret 2020 perpustakaan mengalihkan seluruh layanan fisik menjadi layanan online layanan online yang kita layankan kepada Bapak Ibu dapat dilihat di media sosial kami di Instagram dan Twitter at bui underscores library kemudian strategi penelusuran yang tadi telah dijelaskan oleh Buklara salah satunya adalah menggunakan tanda petik diantara dua kata kemudian menggunakan mulai logic and or dan not kemudian dah kayaknya itu aja kemudian apabila apabila masih ada yang kurang jelas Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke resdes.lib at uki.ace.id atau bisa juga whatsapp ke humas perpustakaan uki di nomor 0821 1389 3177 nah demikian acara literasi informasi online seri 4 perpustakaan Universitas Indonesia strategi akses e-resources UI bidang sosial dan humaniora terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Siva UI terima kasih untuk segala penontonan yang disampaikan siang ini untuk acara berikutnya literasi informasi online seri 5 itu berjudul etika penulisan dan pencegahan pelajarisme menggunakan research tool jadi jika Bapak Ibu tertarik dengan tema kita diadakan rambut depan pukul 10 sampai 12 silahkan daftar di bit.ly slash literasi UI 5 gitu semoga bermanfaat dan dapat memudahkan Bapak Ibu dalam penelusuran literasi saya mohon maaf tidak ada pertanyaan perkataan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semoga Bapak Ibu sehat selalu dan sampai jumpa di perpustakaan UI lain langsung terima kasih untuk kehadiran terima kasih banyak terima kasih terima kasih